Batang Hari Vision merupakan salah satu perusahaan TV kabel di Jambi yang melakukan bisnis dengan cara ilegal, di mana menempelkan kabel di tiang listrik tanpa izin dan sudah dua tahun berlangsung. Menanggapi tentang tidak adanya PAD yang masuk ke pemerintah kota Jambi dari TV kabel tersebut, Wali Kota Jambi Sarifasya mengatakan selain tidak ada kontribusi, CSR Batang Hari Vision juga tidak jelas untuk pemerintah kota Jambi. Wali Kota Jambi Sarifasya meminta Komisi 2 DPRD Kota Jambi melakukan hearing dengan pihak TV kabel, serta mengundang SKPD atau dinas terkait untuk melakukan pembahasan lebih lanjut. Wali Kota Jambi Sarifasya mengatakan hampir semua jaringan kabel seluler dan TV kabel yang ada di Kota Jambi tidak memiliki kontribusi untuk pemerintah daerah. Dirinya juga sudah menyiapkan regulasi atau aturan untuk menyikapi hal ini, hanya tinggal menunggu tanggal mainnya. Tidak hanya TV kabel, tetapi operator-operator telekom yang ada di Kota Jambi juga tidak ada kontribusinya juga. CSR-nya juga tidak jelas. Tidak ada seperti yang seluler-seluler di kotanya, tidak jelas juga CSR-nya. Artinya apakah ini akan dibuatkan regulasi Pak? Sudah ada regulasinya, tunggu saja tanggal mainnya nanti.